Pasangan naga dan burung hang jilid 15 tamat. Bik H.U. mengiakan. Setelah omong-omong beberapa saat, ia lantas kembali ke dalam kamarnya sendiri. Rupanya Y.B.W.E. mempunyai banyak pertanyaan dalam hati. Setelah makan malam, hampir jam 1.30 malam tetap ia tidak dapat tidur, dan berdiri bersandar di muka jendela. Beberapa kali Inyo mengajaknya tidur, namun Y.B.W.E. tetap membisu tak mau menyaut. A.I., apalagi yang kau pikirkan tanya Inyo. Y.B.W.E. seperti tenggelam dalam lamunannya. Tampaknya ia tak mengacuhkan pertanyaan Inyo itu. Saat itu di luar halaman turun hujan rintik-rintik. Angin malam berembus membawa hawa dingin. Di halaman terdapat sebatang pohon gotong, sejenis jambu daun-daunnya seding bergurah memenuhi halaman. Awan gelap menutup rembulan, malam pekat pukau, seng angin mengantar hujan gerimis. Y.B.W.E. merasa rawan hatinya. Tiba-tiba kedengaran ia merintih, ah, laut nan bebas lepas, ujung langit bagai bertetangga, meskipun nadanya perlahan sekali, tapi karena diantar dengan basa dalam, demdang rintihan kalbu Y.B.W.E. itu kedengarannya ring tajam bagai dering kelinting. Inyo mau tertawa dan mengguncang-guncang tubuhnya, serunya, oh, kiranya kau sedang melepas rindu di sini. Sayang Hiksia tak berada di sebelah sini hingga mensiasiakan kiriman suara hatimu. Sudahlah, jangan melamun yang tidak-tidak, apakah tak khawatir mengganggu orang tidur? Sudah tentu Inyo tak tahu bahwa sebenarnya, memang Y.B.W.E. itu sedang sengaja hendak mengganggu orang tidur, ia berharap Hiksia mendengarkan suaranya. Tapi dalam batin Y.B.W.E. timbul kontradiksi, pertentangan, sendiri. Sebentar ia mengharap Hiksia bisa mendengar dan datang. Tapi sebentar ia harap orang di dalam kamar sebelah itu bukan Hiksia saja dan mudah-mudahan Hiksia itu tidak berada di hotel situ. Laut merupakan kesatuan ujung langit saling bertetangga. Hebat benar dua baris syair yang dirangkai oleh hongpok itu. Karena hatimu sudah bersatu dengan Hiksia, walaupun orangnya berada di ujung langit, namun seperti dekat di hati, itu kan tak perlu gelisah lagi. Ayuh, tidurlah. Ia menarik tubuh Y.B.W.E. untuk disuruh masuk. Tapi ketika Y.B.W.E. berputar menghadapinya, ternyata ujung metu nona itu mengembang dua butir air metu. Inyo merasa kasihan tapi pun geli juga. Kau memang mencemaskan hai yang tak perlu dicemaskan. Kalau terus-terusan begitu, ku khawatir kau akan menjadi senewan nanti, ujar Inyo. Inyo hanya bermaksud berolok-olok saja, siapa tahu kata-katanya itu menyentuh perasaan Y.B.W.E. sehingga menambah kedukaannya, Y.B.W.E. menghela nafas, katanya dengan sayu, Ci In, mana kau tahu? Dalam keadaan seperti malam ini dua baris syair tadi harus ditafsirkan sebaliknya baru benar. Jika dia benar berada di dekat sini, dia bukan orang yang menjadi tambatan hatiku. Tak tahu Inyo kemana tujuan kata-kata Y.B.W.E. itu. Ujarnya, apakah kau sakit? Kedua baris ajak tadi hanya tamsil perumpamaan saja, mengapa pikiranmu kacau balau dan mengira kalau Y.B.W.E. betul berada di dekat sini? Y.B.W.E. menggigit bibirnya, Ci In, aku bukan mengigau takruan, tapi jangan-jangan memang Y.B.W.E. berada di sini. Inyo mau tersentak kaget, serunya, apakah tamu? Mengapa dia berada di sini? Ucapan Inyo mau itu telah diputus dengan ring suara dua batang pedang beradu. Menyusul terdengar Bihu berseru, mau apa kau hai, bangsat kecil-kecil. Mendengar itu pucatlah wajah Y.B.W.E. dengan sebat mencabut pedang mendorong jendela, terus loncat keluar. Terpisah sebuah rumah tampak ada dua sosok bayangan sedang bertempur di atas genting, yang menghadap ke arah sini, terang adalah Pui Bihu. Sedang lawannya karena berdiri membelakang, tak jelas siapa orangnya rasanya Inyo seperti sudah pernah tahu. Tering, tering, sinar pedang berkelebatan dan Bihu kena didesak mundur oleh lawannya. Karena habis hujan, genting pun licin dan hampir saja Bihu tergelincir. Tapi lawannya itu bukannya mendesak, melainkan hentikan serangannya, berputar tubuh terus melesat pergi. Waktu melihat jurus serangan yang dilontarkan orang itu, Inyo terkesiap kaget. Siapa lagi di akalau bukan Toan Hiksya. Membayangkan hal itu, Inyo tegak terpaku. Mengapa Hiksya dapat bertempur dengan Bihu? Hal itu ternyata terjadi secara kebetulan. Kamar yang ditempati Hiksya itu termasuk kamar besar, di bagian tengahnya terdapat sebuah pintu. Hiksya tahu juga kalau kedua orang seikta dibukan orang baik. Meskipun sudah memarahi Tiawing, tapi ia sendiri tetap berjaga-jaga. Sampai tengah malam ia tak tidur melainkan duduk bersemadi di atas ranjangnya. Lewat tengah malam, tiba-tiba ia mendengar dendang suara yak BWE. Terperanjat ia, terus loncat keluar memburu arah suara itu. Di sana Bihu pun juga menaruh kecurigaan terhadap kedua orang seikta di. Untuk menjaga sesuatu kemungkinan, siang-siang ia sudah mendekam di atas wungan. Begitu tampak Hiksya loncat keluar dengan gerakan yang sebat sekali, kuatir kalau tak dapat mengatasi, Bihu segera turun tangan lebih dulu. Begitu Hiksya tiba di dekatnya, ia segera menerjangnya dengan sebuah tabasan. Karena ilmu pedang Bihu itu berasal dari dua aliran, maka hendatnya bukan main. Hampir saja Hiksya termakan. Terpaksa ia pun segera mencabut pedang dan melayaninya. Begitu bertempur, keduanya sama tersentak kaget. Masing-masing sama mengagumi kepandaian lawan. Tapi Hiksya ternyata lebih unggul saat tingkat. Dalam jurus yang ketujuh, ia berhasil mendesak Bihu yang terpaksa mundur dan hampir saja tergelincir tadi. Karena gerak-geriknya diketahui orang Hiksya menjadi tak enak. Pikirnya, kalau sampai ramai-ramai-ramai, tak baik dilihat orang, dengan dilihat orang. Sekalipun bertemu dengan yak BWE, tapi tak leluasa untuk bicara. Dan masih belum dapat dipastikan, apakah yang bersenandung tadi yak BWE atau bukan. Ah, lebih baik ku kembali ke dalam kamar dulu, besok pagi biar ku temu mereka lagi. Tapi lain Hiksya lain Bihu, kalau yang tersebut duluan hendak menyingkir, yang tersebut belakangan itu sebaliknya malah otot. Sejak keluar dari perguruan, yang baru pertama kali itu Bihu menderita kekalahan. Hal itulah yang membuatnya penasaran. Apalagi saat itu Hai Nyo pun tampak keluar melihat. Di hadapan Seng Suci itu, lebih-lebih ia tak mau kehilangan muka. Maka segera ia membentak keras, Hai bangsat kecil-kecil, apa maksudmu mengintip kemari? Kalau tak mau bilang terus terang jangan harap ngacir pergi. Sekali njot kakinya, ia terus loncat menerjang dengan gerak engkiti yang gong atau burung Garuda melayang di udara. Selagi masih melayang di udara ujung pedangnya sudah menusuk. Serangan itu telah membuat Hiksya marah. Ia tak kenal siap Bihu itu dan apa hubungannya dengan yak BWE. Sudah tentu ia segan memberitahukan tentang keluarnya dari kamar tadi, Seketika ia menegur, Ah, rupanya suka usilan, Karena saudara keliwat mendesak, Apa boleh buat aku terpaksa melayani? Lintangkan pedang, Ia tangkis serangan Bihu. Kali ini ia gunakan 8-9 bagian tenaga lewekangnya, Tubuh Bihu hanya tergetar tapi tak sampai jatuh. Cepat pemuda itu, Bihu, menyusuli dengan jurus serangan kedua yakni Hai Siam Chianti atau ikan menyelunduk ke dasar. Memang dalam hal lewekang, ia kalah dengan hiksya tapi ilmu pedang yang dimainkan adalah ilmu pedang istimewa warisan dari Biao Hui sini. Ilmu pedang itu mengutamakan pokok dengan kelemasan menundukan kekerasan, Meminjam tenaga pukulan lawan untuk memukul lawan. Dengan kekalahannya yang tadi, kini Bihu makin berhati-hati. Saat itu mereka berdua bertempur di atas wuungan rumah yang tak begitu licin seperti di atas genting tadi. Dengan begitu dapatlah ia mengatur keseimbangan kakinya lebih stabil. Tapi setelah berlangsung tiga jurus, kembali Bihu kalah angin. Hanya saja tidak serancu tadi, kini keadaan lebih baik kan, dapat bertahan dapat pula menyerang. Pui Sute, berhentilah, itu orang sendiri tiba-tiba Inyo berseru. Bihu tertegun, cepat ia menghindarkan ke samping. Hiksya merasa kenal dengan nada suara itu, tapi pikirannya tak sampai pada dugaan kalau Inyo. Selagi ia hendak bertanya, sekonyong-konyong terdengar letusan. Dari kamar sebelah sana terpancar sinar api. Dalam pancaran sinar api itu tampak Sute yang loncat ke atas genting dan bertempur dengan si Tocu. Gerakan Tiu itu gesit sekali, tapi kena juga ia kecipratan dengan letikan api hingga ada beberapa bagian kulitnya yang terbakar. Siluman perempuan yang tak kenal selatan, disuruh minum arak manis tak mau minta arak kecut, bahkan kurang ajar berani membakar hutia. Dengan marah-marah si Tocu berseru seraya mencabut gelok dan menabas Sute yang ing. Kiranya memang paderi itu hendak menculik Sute yang ing, kebetulan saat itu Hiksya sedang keluar hendak mencari yak BWE, jadi dengan leluasa dapatlah Tocu itu menghampiri kamar Sute yang ing. Ia tak mau memikin kaget orang, maka dilubanginya kertas jendela kemudian meniupkan dupa bius ke Hiyang Ngo Hoan Hun Hiyang ke dalam kamar. Tapi ternyata Sute yang juga tangkas sekali. Begitu mencium bau yang mencurigakan ia segera bertindak, Kim Chiam melihat yantan itu berbentuk opel, bujur lonjong, dalamnya terisi obat peledak dan beberapa batang jarum BWE Hoa Chiam yang halus. Untung Tocu itu memiliki ilmu lindung Kim Chiong Toh. Cukup melindungi bagian mukanya saja, jarum-jarum BWE Hoa Chiam itu tak dapat menembus bagian tubuhnya. Tapi sekalipun begitu, bahan peledaknya meletus dan membakar juga kulitnya. Dari dering adu senjata tadi, dengan kepandainya yang dalam dapatlah Hiksia mengetahui bahwa Sute yang kalah unggul. Sewaktu api munkrat tadi, Sute yang pun segera dapat melihat Hiksia. Cepat ia meneriakinya, Hiksia, lekas kemari. Dalam saat seperti itu, Hiksia tak sempat untuk mengamati siapa inima itu, karena ia harus menolong Sute yang lebih dahulu. Tapi selagi Hiksia loncat ke tempat Sute yang, hidungnya tiba-tiba tersampok dengan angin yang berbau amis. Ternyata sehidung besar, yakni kawan dari si Tauto, sejak tadi telah bersembunyi di tempat gelap. Begitu, Hiksia hendak membantu Sute yang ia pun cepat menerjang keluar dengan sebuah hantaman. Dari angin yang amis itu taulah Hiksia kalau sepasang tangan orang itu beracun, marahlah ia dibuatnya. Ia ambil putusan hendak memberinya pengajaran. Setelah menutup jalan darab, Hiksia kerahkan lekangnya D.A.A. menangkis pukulan beracun orang itu. Tar, dua buah tinju saling beradu keras, racun yang terdapat di telapak tangan si hidung besar itu tak dapat menembus tubuh Hiksia, sebaliknya malah kena dipentalkan kembali. Hidung besar itu kembali gunakan ilmu Cian Kintui untuk menahan tubuhnya, namun tetap terhuyung-huyung hendak rubuh. Tiba-tiba saat itu Sute yang menjerit aduh seperti orang yang terluka, Hiksia pun tidak mau terlibat dengan si hidung besar itu lebih lama lagi. Cepat ia dorongkan tangannya ke muka hingga si hidung besar itu sempoyongan tersurut mundur sampai ke ujung payon. Untung kakinya dapat mengait tiang rusuk, sehingga tak sampai terpelanting jatuh. Jeritan Sute yang tadi ternyata dapat menolong jiwa sehidung besar yang sudah diambang pintu akhirat. Karena jeritan itu maka Hiksia lantas tinggalkan si hidung besar untuk menghampiri ke tempat Sute yang. Coba tidak begitu, tentu ia sudah memberi hajaran lagi pada hidung besar itu. Memang kepandayan hidung besar itu tetap kalah dengan Hiksia. Racun yang sudah dikerahkan di telapak tangannya tadi, kena ditampar balik oleh pukulan Hiksia. Itu masih untung kalau hanya begitu saja, coba racun itu mengalir balik ke dalam tubuh terus menyerang jantungnya, dia pasti akan melayang jiwanya. Hiksia telah menghantam sekuat-kuatnya tadi, tapi ternyata tak dapat menggulingkan si hidung besar. Hal ini membuatnya heran juga. Ternyata walaupun si Totu itu pernah sulung, tapi kepandayanya kalah dengan sutenya sehidung besar itu. Saat itu si Totu rasakan belakang batok kepalanya tersambar angin, buru-buru ia hantamkan goloknya ke belakang. Tapi Hiksia sudah mengisar, dan dengan jurus Kuan Ping Hang In atau juga Kuan Ping mempersembahkan cap tangan kiri dibuat menahan siku orang, sedang tangan kanan dibuat mencengkeram pundaknya, tapi pada saat-saat yang berbahaya bagi si Totu itu, untung si hidung besar keburu datang. Secepat kilat orang itu segera menghantam punggung Hiksia. Karena gangguan itu, Hiksia terpaksa alihkan tangan kanannya untuk menyambut serangan si hidung besar, terlepas dari ancaman, si Totu berputar-putar beberapa kali, baru ia berdiri tegak sebaliknya dalam adu pukulan dengan si hidung besar itu, Hiksia menderita sedikit kekalahan dan terpaksa mundur tiga langkah. Perangai Totu itu amat berangahan sekali, selama mengembara, baru malam itu ia menderita kekalahan di tangan Hiksia, saking marahnya, ia sampai berkauk-kauk seperti babi hendak disembelih. Dan tanpa memperhitungkan bahwa tadi ia baru saja lolos dari lubang jarum, segera ia maju menyerang lagi. Tiau Ing, apakah kau terluka? Tanya Hiksia. Tak mengapalah. Tapi hinaan itu, sukar ditebus Hiksia, hajarlah mereka. Kuatir Hiksia tak mau meluluskan, Su Tiau Ing kembali menguatkan alasannya. Mereka yang hendak mengganggu aku, bukan aku yang mencari perkara. Baik kembalilah ke dalam kamar. Aku dapat mengurus mereka, tak perlu kau turut campur urusan di sini, sahut Hiksia. Hiksia berganti siasat bertempurnya, seketika delapan penjuruk penuh dengan bayangannya. Kedua lawannya itu, segera merasa seperti digerak oleh angin yang menampar ke mukanya. Kiranya Hiksia telah mengombinasikan ilmu ginkeng dengan pukulan yang penuh variasi perubahan, ia mengurung mereka rapat-rapat begitu ada kesempatan terus hendak menangkapnya hidup-hidupan. Sebetulnya jika kedua orang seik itu bersatu menghadapi Hiksia, rasanya kekuatan mereka tak dibawah lawan. Tapi dikarenakan Hiksia menggunakan ilmu ginkeng yang luar biasa pesatnya, ditambah dengan cuaca malam yang gelap dan genting yang licin karena habis turun hujan, mereka menjadi panik dan tak dapat mengembangkan kera bertempur secara bersama. Dikocok pergi datang oleh arus serangan Hiksia yang bertubi-tubi datangnya dari empat penjuru, dalam beberapa saat saja, mereka berdua sudah kepayahan sampai matanya berkunang-kunang kegelapan sehingga dan beberapa kali hampir saja menghantam kawan sendiri. Sewaktu Hiksia menegur Bikhu tadi, ini mau tak ragu lagi. Tanpa terasa ia berseru. Hai, kiranya benar Tuan Hiksia. Yak Bwe, Yak Bwe, kemarilah lekas. Tuan Hiksia. Ha, mengapa tadi kau tak mengatakan Bikhu menanggapi dengan terperanjat? Sebaliknya Yak Bwe hanya tertawa dingin, Cikin, tak peduli dia itu siapa, tapi orang macam begitu aku tak menghiraukan lagi. Kiranya sejak tadi Yak Bwe pun diam-diam pun sudah datang ke tempat ramai-ramai-ramai situ. Jelas didengarnya pembicaraan Hiksia dengan Sutiaw Ing yang penuh dengan kemesraan itu. Rasa cemburu telah melahirkan kemarahan yang menyala di hati Yak Bwe. Eh, pada saat itu tengah melancarkan jurus Wan Kian Chuan Gun atau berputar-putar mengelilingi dunia. Ia menyusup dan siapkan kedua tangannya ke arah kedua lawannya itu. Tangan kiri menampar muka sehidung besar, begitu seng kaki mengisar, tangan kanannya segera menyambar tulang pipah di bahu si Toto. Tuh, kalau memang serangan tangan kiri tadi hanya menggunakan tiga bagian tenaganya, adalah serangan lengan kanannya itu menggunakan tujuh bagian tenaganya. Maksudnya tak lain tak bukan ialah hendak mematahkan musuh yang lebih lemah, yaitu si Toto. Sebenarnya rencananya itu sudah mendekati berbasil atau tiba-tiba ia mendengar suara Yak Bwe yang menyahut seruan inima tadi. Dalam hari-hari yang terakhir ini, siang malam Hiksia selalu memikirkan Yak Bwe saja. Bahwa pada saat itu ternyata Yak Bwe berada di tempat situ dan mengeluarkan kata-kata yang begitu sinis, telah membuat Hiksia tergetar hatinya. Pikirannya buyar dan kuda-kuda kakinya pun menjadi kacau. Kembali kemenangan yang sudah di depan metu itu jadi buyar. Sebaliknya bagi si hidung besar itulah suatu kesempatan yang sebagus-bagusnya. Baru mulut Hiksia berseru memanggil adik Yak Bwe, si hidung besar cepat mengirim sebuah tutukan berat ke arah jalan darah jika haihiat di pinggang Hiksia. Hiksia menggerung keras dan terus menghantam. Tapi ketika ia hendak mengejar sehidung besar ternyata gerak langkahnya sudah tak tetap lagi, malah pada lain saat tiba-tiba matanya terasa berkunang-kunang. Sekali seng kaki menginjak tempat yang kosong, ia pun segera terguling jatuh ke bawah. Si Totsu cepat mengeluarkan sebuah wijai, besi banderingan, tapi baru ia hendak menimpukan ke punggung Hiksia, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara membentaknya, bangsat, jangan kurang ajar, Aum senjata menyambar belakang batok kepalanya. Si Totsu cepat tangkiskan goloknya ke belakang. Tangkisannya itu tepat membentur pedang dari penyerangnya. Dan penyerangnya itu bukan lain adalah Yak Bwe. Ternyata walaupun marah, tapi dalam hatinya Yak Bwe tetap menyintai Hiksia. Dan karena cintanya itu maka setiap kali ia sampai salah faham. Begitu melihat Hiksia kena sodokan si hidung besar, ia tahu kalau anak muda itu bakal celaka buru-buru ia maju hendak menolongi. Tapi ternyata tetap terlambat, Hiksia sudah terguling rubuh dan tak sampai melihat Yak Bwe. Tapi pertolongan Yak Bwe itu juga tak sia-sia. Karena harus menangkis ke belakang, timpakan si Totsu menjadi mencong, Hai Juinya tak mengenai Hiksia jatuh ke tanah, Totsu dari seik itu bertenaga besar. Dalam adu senjata tadi, Yak Bwe pun telah merasakan pada tangannya kesemutan. Tapi demi mengingat keselamatan Hiksia, Yak Bwe tak menghiraukan kesakitannya itu. Dengan tahankan sakit, Ia cepat kembangkan permainan pedang Hwi Hoet Ciu tiap atau kembang beterbangan mengejar kupu-kupu, menusuk ke kiri menabas ke kanan. Serangan yang satu belum selesai sudah disusul dengan serangan berikutnya, sehingga Totsu itu menjadi keripuhan. Karena terus dicecer dengan serangan gencar akhirnya marah jugalah Totsu itu, bentaknya jangan mengandalkan sebagai pembesar lantas mau mengganggu agama, Sekalipun Raja, kami pun tak peduli. Dengan geramnya, Totsu itu segera mengirim beberapa bacokan, selagi Yak Bwe tak kuat bertahan. Inyo pun datang, kepandayan Inyo mal lebih tinggi setingkat dari Yak Bwe, dengan mendapat bantuan Inyo, berhasillah kedua Nona itu untuk mengatasi kegarangan si Totsu. Di partai sana sehidung besar sedang menghampiri Su Tiao Ing. Dengan cengar-cengir, ia tertawa, Nona Su, tak nanti kau mampu lolos. Apakah kau sungguh-sungguh menampik arak wangi dan minta arak kecut? Ah, lebih baik kau serta merta ikut padaku saja. Marahlah Bikhu memlengar kekurang ajaran orang itu, dan peratnya, kau mengandalkan apa berani menghina Nona Su? Masih ada aku di sini yang akan membeian tasmu. Si hidung besar itu masih terpisah agak jauh dengan Su Tiao Ing. Bahwa di tengah jalan ia dihadang dan dimaki Bikhu, hal ini membuatnya marah bukan kepalang. Tanpa berkata apa-apa, ia segera mengirim tabasan pedang. Mengapa Bikhu hendak membela Su Tiao Ing? Ah, ternyata ia sudah salah faham. Dikiranya sehidung besar menyebut Nona Su itu adalah yak Bwe yang dimaksudkan, Bikhu tahu kalau yak Bwe adalah calo Aisteri dari Hiksia. Bahwa tadi ia telah kesalahan berkelahi dengan Hiksia itu, sudah membuatnya menyesal. Maka kali ini waktu sehidung besar hendak menangkap Nona Su, ia timbul pikiran hendak menebus dosa. Pikirnya, tadi Hiksia hendak menjenguk bakal istrinya dan aku gegabah menyerangnya. Sungguh tak pantas tindakanku tadi. Sekarang aku harus melindungi Susu Moai dari gangguan orang. Orang hidung besar inilah yang melukai Hiksia, jika aku dapat membalaskan kelak aku tentu ada muka berjumpa dengan Hiksia. Dengan keputusan mendirikan jasa untuk menebus dosa itu, pula untuk unjuk kegagahan di hadapan Inyo, maka ia segera menerjang si hidung besar itu dengan serangan pedang yang gencar. Dalam penilaian kepandaian si hidung besar itu lebih unggul setingkat dari Bikhu, tapi tadi ia habis adu pukulan dengan Hiksia dan seketika ia memberi tutukan pada Hiksia telah kena digetarkan oleh tenaga Sinkeng dari tubuh Hiksia sehingga tenaga dalamnya terluka sedikit. Maka dalam pertempuran dengan Bikhu itu, ia hanya dapat bertahan saja atau berarti kalah angin dengan Bikhu. Mendapat pelajaran ilmu pedang dari dua tokoh yang kenamaan, permainan Bikhu memang cukup mematahkannya li lawan, ia kembangkan permainannya sedemikian rupa, sebentar gunakan jurus-jurus yang keras, sebentar mainkan jurus yang mengutamakan kelemasan. Dua corak permainan pedang dikombinasikan silih berganti dalam jurus-jurus yang penuh dengan perubahan yang sukar diduga, telah membuat si hidung besar kebuakan setengah mati. Sekalipun ia meyakinkan sepasang pukulan tangan beracun, tapi tak berdaya dilancarkan sehingga tak berguna sama sekali. Kau pernah apa dengan budak perempuan itu? Mengapa kau begitu membelanya mati-matian? Hektometer, kau tahu aku ini siapa? Tanda tanya. Tak peduli kau ini siapa, tapi jangan coba menghina pada kami bedak Bikhu. Pernahkah kau mendengar kebesaran nama Leng Chiu Siang Jin? Tahukah kau akan kelihayan partai Leng San Pei kembali sehidung besar tertawa mengejek? Bikhu hanya mendengus tak acuh, sahutnya, ku tahu partaimu Leng San Pei itu mempunyai pengikut banyak dan pengaruh besar. Dengan mengandalkan perlindungan dari Leng Chiu Siang Jin, kalian lantas malang melintang kejahatan. Hektometer, sampai di mana kepandayan dari anak buah Leng San Pei itu, dulu ketika digulipok aku sudah pernah mengujinya. Memang sejak tadi Bikhu sudah menduga kalau kedua orang itu tentu anak buah Leng San Pei. Ternyata dugaannya itu besar, hal ini menyebabkan ia tak berani ayal. Dengan menggunakan posisinya yang menguntungkan itu, ia menyerang lebih hebat. Pikirnya, ya, memang kau Leng San Pei itu tak boleh dimusuhi. Tapi sekali sudah terlanjur bentroh, satu-satunya jalan ialah harus bertempur mati-matian. Karena gelap, si hidung besar itu, tak dapat melihat wajah Bikhu. Tapi demi mendengar Bikhu mendengus, ia pun membentaknya, apakah tamu? Bikhu sudah terlanjur kerangsokan setan, ia pun balas menghardiknya, aku sedang memastikan sampai di mana kelihayanmu itu. Seret, 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 tiga kali ia lancarkan serangan pedangnya dengan hebat, si hidung besar makin kebuakan sampai napasnya tersenggal dan tak dapat membuka mulut untuk bicara lagi. Sementara di sana, Inyo dan Yakbu pun telah berhasil menindih si Tocu. Menghadapi serangan pedang dari kedua Nona yang datangnya bertubi-tubi itu, si Tocu hanya dapat memela diri tak mampu balas menyerang lagi, dalam suatu kesempatan, Yakbwe melirik ke arah Hiksia. Ternyata tunangannya lenyap dan ketika memandang kesekeliling penjuru ternyata si Nona tadi pun tak kelihatan bayangannya lagi. Tentu Nona itu diam-diam telah ngacir pergi. Yakbwe makin meluap kemarahannya pikirnya, Aku menghadang musuhmu, tapi kau diam-diam mengurusi kecintaanmu. Yang dimaksud dengan kau, yalah Suti Oing. Berbareng pada saat itu, terdengarlah suara kuda meringkik. Suaranya ngeri, seperti kuda yang dipersakiti. Mendengar itu, si Tocu meloncat dan menggembor keras. Yakbwe gunakan kesempatan itu untuk mengirimkan tusukan dan berhasil melukai bahunya. Darah segar mengucur dari bahu Tocu itu. Masih untung tusukan Yakbwe itu agak mencong sedikit sehingga masih terpisah setengah dim dengan tulang bunda korbannya. Rupanya Innio tahu isi hati Yakbwe, tertawalah ia, Yakbwe, lekas tengok Hiksya. Melihat si Tocu sudah terluka, Yakbwe itu percaya kalau Innio dapat mengatasi. Maka setelah mengaturkan terima kasih pada cicinya, ia segera loncat keluar dari gelanggang, terus melayang turun. Ketika tiba di lapangan yang berada di muka pintu hotel, dilihatnya Nona tadi tengah memeluk Hiksya hendak naik ke atas kuda, yaitu kuda putih kepunyaan kedua orang seik tadi. Tunggu cepat Yakbwe meneriaki, tapi belum seruannya habis, Nona itu tampak ayunkan tangannya. Menimpu Kim Kiam melihat Yantan, maka pecahlah letikan api dan melayang ke arah Yakbwe. Yakbwe tahu bahaya. Sembari putar pedang untuk melindungi tubuhnya, ia menghindar ke samping. Kembang api itu tak sampai mengenainya dan beberapa batang jarum Bwe Hoa Cham pun kena dipukul jatuh. Tapi dengan gangguan itu, Yakbwe tak berdaya untuk mencegah Su Tiao Ing yang saat itu sudah melarikan kuda putih dengan menggondol Hiksya. Yakbwe marah sekali. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, kedua ekor kuda orang seik itu kuda pilihan semua. Setelah dibawa lari seekor, masih ada seekor lagi. Ah, mengapa tak kucuri kuda itu untuk mengejarnya? Benar kuda putih itu lebih hebat, tapi dengan membawa dua orang, tentu dapat kususul. Setelah mengambil ketetapan Yakbwe terus menghampiri istal kuda dan hendak melepaskan tali ikatan kuda itu. Tiba-tiba kuda bulu merah itu meringkih kesakitan. Suaranya makin lama makin lemah. Melihat Yakbwe datang, binatang itu lantas menyepahkan kakinya, tapi tampaknya lemah tak bertenaga. Sebelum dapat menyepak Yakbwe, kuda itu sudah rubuh sendiri. Yakbwe cepat menyulut korek api. Astaga ternyata kelopak matuk kuda itu comblong tak berbiji mata lagi, malah darahnya masih bercucuran keluar, kiranya biji mata kuda itu telah dikorek orang, paha, kakinya juga luka tergurat-gurat senjata tajam sehingga sampai kelihatan tulangnya, Yakbwe kaget dan gusar. Hektometer, siluman perempuan yang nganas sekali. Mengapa Heksia bersama dengan ia kata Yakbwe dengan geram? Apa boleh buat Yakbwe tak dapat mengejar? Ia kembali ke kamarnya. Ternyata kamar yang ditempati Heksia itu terdapat dua buah jendelanya, menandakan kalau kamar itu mempunyai dua buah ruangan. Salah sebuah ruangan masih belum padam lampunya. Ketika melalui di situ, Yakbwe tertarik hatinya. Segera ia masuk ke dalam. Di situ barulah ia mengetahui kalau kamar besar itu dipisah dengan sebuah pintu tengah. Di bawah yang terdapat pelitannya tadi, terdapat sebuah meja yang letaknya persis di muka ranjang. Di atas meja itu dilihatnya ada beberapa tulisan huruf Bwe dengan air teh. Dahulu ketika di kamar Tian Seng Su, ia pernah melihat tulisan Heksia pada surat ancaman yang ditujukan pada Ciatusu itu. Maka sekali lihat, tahulah ia bahwa tulisan air teh pada meja itu adalah buah tangan Heksia. Ia duga ketika Heksia coret di meja itu, tentulah si nona kawannya itu, Sutiau Ing, tak berada di situ. Kalau tidak, masakan Heksia sampai lupa diri, melamun, begitu rupa. Seketika timbulah pertanyaan dalam hati Yakbwe, eh, ah, ia selalu mengenangkan diriku sedemikian rupa, tapi mengapa bergaul begitu akrab dengan nona itu? Apakah terdapat apa-apa di dalamnya? Memikir padahal itu redalah amarahnya. Adalah ketika Yakbwe sedang menimang-nimang dalam kamar, di atas rumah pertempuran telah mencapai klimaks yang menentukan. Dengan gunakan seluruh tenaganya, si hidung besar lontarkan sebuah pukulan sehingga seketika itu timbulah dasus angin yang berbawa Amis Bikhu merasa mau muntah, karena khawatir kena pukulan beracun, baru ia sedikit mengisar sehingga gerakan pedangnya pun agak kendor. Si hidung besar mendapat kesempatan bernapas lalu buru-buru bertanya, apa katamu tadi? Kau pernah bertempur dengan anak murid Leng Sanpe di Guwipok? Ya apa kau hendak menuntut balas bagi mereka? Yang melukai mereka adalah aku, bukan Nonasu. Kau keliru, berhentilah teriak sehidung besar. Bikhu berada di tempat gelap. Khawatir kalau orang hendak membokongnya dengan pukulan beracun, ia tidak berani. Hentikan serangannya. Tapi ia merasa bersangsi juga dengan kata-kata sehidung besar itu. Maka ia hanya batasi serangannya dengan bertahan diri saja dan tak menyerang, untuk memberi kesempatan bicara pada orang. Berkata hidung besar, Suteku itu juga keliru, ia hanya hendak menangkap budak perempuan Shisu itu saja. Huh, beberapa kali kalian selalu hendak menyusahkan Nonasu, mengapa mengatakan aku keliru? Bikhu mendamperatnya. Seret, kembali ia lancarkan serangan. Karena sehidung besar Iu sudah kehabisan tenaga, maka tidak dapat ia menangkis. Lengan kirinya kena termakan ujung pedang sampai terluka panjang. Cepat-cepat hidung besar itu loncat keluar beberapa langkah. Sebenarnya ia marah sekali dengan Bikhu, tapi karena tenaganya sudah habis dan khawatir kalau Bikhu menyerang lagi, terpaksa ia telan kemarahannya dan segera berseru, ya kami yang salah. Aku sudah tahu sekarang. Bukankah kawanmu perempuan yang menyarulah laki itu orang Shisu? Sambil bolang-balingkan pedangnya Bikhu maju menghampiri dan membentaknya, bagaimana? Apakah dengan menyarulah laki itu dia menyalahi kau? Dengan menahan kemarahan. Si hidung besar menyahut, kawanmu perempuan itu bukan budak Shisu yang kami maukan, jelaskah kau? Kami salah faham, kau salah wasel. Bikhu tertegun, pikirnya, kalau begitu benar-benar salah faham. Tanda seru baru ia berpikir begitu sehidung besar menggunakan kesempatan itu untuk loncat dua tombak jauhnya dengan gerak kim lijonbo atau ikan lehi menyusup ombak. Setelah terlolos dari lingkaran ancaman pedang Bikhu, ia berada di sebelah Inyo sekonyong-konyong ia menghantam Inyo. Walaupun tenaga sehidung besar itu sudah berkurang sampai separoh tapi serangan mendadak itu tak diduga sama sekali oleh Inyo. Hampir saja Inyo celaka dengan pukulan beracun. Tapi untung ginkang atau ilmu meringankan tubuh dari Inyo itu hebat. Begitu membawa angin ramis, segera ia loncat ke samping. Tapi sekalipun begitu tak urung kepalanya terasa pusing, metu berkunang-kunang dan tubuhnya terhuyung-huyung mau rubuh. Melihat itu buru-buru Bikhu menghampiri, sebaliknya sehidung besar pun sudah lantas loncat turun dan melarikan diri. Bikhu tak sempat mengejarnya karena perlu menolong Inyo. Ia tanya, Suci, bagaimana keadaanmu? Inimar menghembus nafas, sahutnya, tak apa, tidak kena racun. Saat itu dari kejauhan terdengar suara si Tocu berseru, bagus-bagus, budak kecil-kecil, kau berani cari perkara dengan Leng San Pai, lihat saja nanti. Inimau tertawa getir, ujarnya, ah, tak nyana secara sembrono kita telah mengikat permusuhan dengan orang Leng San Pai. Tapi bukan kita yang bersalah. Jikalau sudah dianggap bermusuhan, terserahlah, pada mereka bantah Bikhu. Inimau tertawa, kesalahan ini terjadi secara kebetulan sekali. Ayuh, kita tengok apakah Susu Moai kita itu sudah dapat mencari si Nonasu itu. Ketika loncat turun, Inimau melihat penerangan di kamar kelas 1 yang ditempati Hiksia tadi masih belum padam. Dari kertas jendela tampak bayangan seorang gadis. Tahu kalau gadis itu tentu yak BWE, Inimau mengira kalau Hiksia tentu dibawa yak BWE ke dalam kamarnya, pikirnya, bagus-bagus sekarang kita sudah berkumpul lagi, tetapi mana si nona Susu itu? Inimau tak mau mengganggu yak BWE tapi baru ia hendak menyingkir, ternyata yak BWE sudah mengetahui dan memanggilnya masuk. Bikhu pun hendak ikut masuk tapi dicegah oleh yak BWE, Puhi Suheng, tolong kau jaga di luar dulu, barangkali masih ada musuh yang akan datang. Bikhu tertegun, pikirnya, ah, aku ini benar-benar tolol. Toan Hiksia sudah di dalam, mengapa aku terburu-buru hendak menjumpainya? Kiranya Bikhu pun berpendapat bahwa Hiksia telah ditolong dan dibawa masuk ke kamar oleh yak BWE, maka tadi ia buru-buru hendak menjumpainya dan mengaturkan maaf atas perbuatannya tadi. Siapa tahu ternyata yak BWE hendak bicara empat metu dengan Inimau maka ia cegah Bikhu turut masuk. Mana Hiksia demikian kata-kata yang pertama meluncur dari mulut Inimau ketika ia masuk ke dalam kamar dan tidak melihat anak muda itu. Yak BWE kerutkan alis dan berkata dengan geram, nona siluman itu telah melarikannya. Inimau tersentak kaget, serunya, ai, celaka, mengapa mendekam di dalam kamar saja? Setelah mendengar derap kaki Bikhu sudah jauh, barulah Yak BWE membisiki Inimau supaya datang dekat kepadanya. Ketika Inimau liat tulisan BWE dengan air teh di atas meja, ia tertawalah, ha, jangan khawatir, hatinya hanya terisi kau, nona siluman itu tak nanti dapat merampasnya. Wajah Yak BWE menjadi merah dadu. Ia hapus tulisan air teh itu, katanya, tak mengerti aku, kalau toh hatinya tetap padaku, mengapa ia bergaul rapat dengan nona siluman itu? Ya, kawan seperjalanan dan tinggal sekamar. Inimau tertawa, kau sendiri toh juga menginap beberapa malam di rumah keluarga toko? Dari merah dadu wajah Yak BWE menjadi merah bara, serunya dengan sengit, kemana tujuan kata-katamu itu? Aku berbuat secara terang-terangan, ya, batang pohon yang lurus tak takut mempunyai bayangan yang doyong. Kalau ada orang yang mencurigai kau, kau marah tidak tanyain niu. Jika ada orang semacam itu, dia adalah orang yang bermentalitat rendah, tapi coba hendak menilai orang lain, sahut Yak BWE dengan murka. Itulah, jika lain orang mencurigai mu, kau katakan dia itu orang rendah mentaliatnya, tapi mengapakah senaknya sendiri menuduh Heksia yang bukan-bukan? Kini tersadarlah Yak BWE, katanya, Oh, kiranya kau mengukur diriku untuk menilai dia. Bukankah kedua perbandingan itu tak berbeda tanyain niu? Setelah merenung sejenak, berkuranglah cemburu Yak BWE namun tetap ia membantah, masalahnya memang sama, tapi orangnya berlainan. Tok kau seorang kuncu, seperti langit dengan bumi bedanya dengan siluman perempuan kawan Heksia itu, ia mengangkat Heksia dinaikan kuda, ku suruh berhenti, bukannya menurut malah melepaskan senjata rahasia padaku ia lalu menceritakan kejadian tadi. Bukankah Heksia masih tak ingat diri tanyain niu? Tampaknya begitulah, kata Yak BWE. Kalau begitu si nona siluman itu yang salah, bukan Heksia, kata Iniu. Katanya lebih jauh, ucapanmu tadi memang tepat batang pohon yang lurus tak takut mempunyai bayangan yang condong. Asal Heksia itu seorang kuncu sejati, itu sudah cukup. Memang urusan di dunia itu sering diluar dugaan dan sukar dimengerti orang. Misalnya kau, beristirahat merawat lukamu di rumah tokoh, adalah salah sebuah contoh. Masakan kau tahu hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan Heksia dengan nona siluman itu? Turut pendapatku, Heksia hanya mencurahkan hatinya kepadamu, maka seharusnya kau run harus menaruh kepercayaan kepadanya. Setelah mendapat penjelasan dari Iniu, walaupun masih menaruh sedikit keraguan, namun kemarahan Yak BWE sudah reda. Sebagai gantinya, kini ia malah menaruh kekhawatiran akan keselamatan Heksia. Entah bagaimana lukanya itu, berat atau tidak, iya, di dalam tangan siluman perempuan itu, aku sungguh tak tega. Ah mengapa ia bergaul dengan bangsa perempuan siluman begitu katanya. Ini mau tertawa, jika tak tega, satu-satunya jalan hanyalah kalau kau lekas mengejarnya ke tiangan. Temui Heksia dan tanyalah padanya dengan jelas. Karena mereka menginap di hotel ini tentulah tujuan mereka akan ke tiangan untuk hadir dalam pertemuan Eng Hyong Tai HWL Wekang Heksia cukup tinggi, rasanya dengan hanya sedikit luka itu tentu takkan sampai membahayakan jiwanya. Tapi aku tetap merasa heran. Jelas kuliat habis terpukul oleh sehidung besar, ia masih punya tenaga untuk balas memukul. Tapi anehnya, ketika dipondong oleh siluman perempuan itu, ia hanya terpaut sepeminum teh lamanya, tapi ia malah dalam keadaan pingsan, kata Yak BWE. Oh, itu mudah saja, ketika Heksia terluka, si nona siluman lantas menutup jalan darahnya sekali, sahut Iniu. Ganas benar siluman perempuan itu, entah apakah ia hendak mencelakai Heksia. Iniu mau tertawa lagi, jangan khawatir, nona siluman itu takut kau nanti merampas Heksia dan sebaliknya kau khawatir ia akan teledor merawat Heksia. Yak BWE sedih sekali hatinya, ia khawatir jangan-jangan Heksia akan jatuh dalam buayaan si nona siluman tapi sebaliknya ia pun berharap semoga nona siluman itu merawat Heksia dengan baik. Siapa? Lekas unjukkan diri tiba-tiba Iniu dan Yak BWE dikejutkan oleh teriakan Bikau yang berada di luar kamar. Dengan sebat kedua nona itu meleset keluar dilihatnya Bikau sudah meringkus seseorang. Orang itu meratap minta ampu, akulah titai ong ampunilah jiwaku. Iniu mau tertawa cekikikan sebaliknya Yak BWE lantas menegur, Pui Suheng, mengapa kau ringkus pengurus hotel? Tanda seru. Kiranya ramai-ramai-ramai di atas rumah tadi telah membangunkan para tetamu yang menginap di hotel situ, mereka kira kalau kedatangan kawanan perampok, maka mereka sangat ketakutan dan sama bersembunyi dan tak berani bersuara. Sebenarnya Ciyang Kui itu juga ketakutan, tapi sebagai pemilik hotel itu, setelah suara ribut-ribut tadi berhenti, ia beranikan diri keluar melihat-lihat tahu-tahu ia diringkus Bikau. Setelah mengetahui kekeliruannya, Bikau pun geli juga, segera dilepaskannya Ciyang Kui itu, katanya, aku bukan perampok, perampoknya sudah dihajar lari. Tetamu yang menempati kamar kelas 1 ini mengejar penjahat mereka adalah kedua orang seik itu. Karena mungkin tamu di kamar kelas 1 itu tak kembali lagi, maka bagaimana dengan uang rekening mereka, apakah sudah dibayar nyeletuk Yak BWE? Rasa takut si Ciyang Kui menjadi berkurang ujarnya, memang kedua orang seik itu buah sikapnya, telah ku ketahui mereka bukan orang baik, dan ternyata benar bangsa perampok. Banyak terima kasih atas bantuan Tai Jin sekalian yang telah melindungi hotel ini, tetamu di kamar kelas 1 ini. Sungguh baik sekali, rekeningnya sudah dibayar oleh si Nona, malah kembalinya masih belum kuberikan padanya. Ciyang Kui itu menyulut korek. Dilihatnya atap rumah terdapat beberapa lubang. Ia mengeluh panjang pendek. Yak BWE, simpanan uangmu bolahlah digunakan, kata In Niu. Yak BWE menerangkan bahwa Kim Tau, emas perongkol, yang di bekalnya tinggal tak seberapa jumlahnya karena sebagian besar sudah ditukarkan dengan perak. Ia mengambil 2 biji Kim Tau dan seuntai petak yang beratnya 10 tahil, katanya, ini emas murni, jangan takut. Selain ini ku tambahi pula dengan seuntai perak, nah cukup tidak untuk membuat betul kerusakan atap rumahmu ini. Yak BWE tak tahu nilai uang, sekali ambil dikeluarkannya emas dan perak. Hal itu membuat Ciyang Kui melonjak kaget, tetapi sebagai pengusaha hotel yang terletak di kota yang menuju ke kota Raja Hotelnya itu tergolong hotel kelas 1, banyak kaum saudagar dan orang hartawan yang menginap di situ. Oleh karena itu, pengalamannya luas. Sekali dilihat, tahulah ya kalau Kim Tau itu memang emas murni. Pikirnya, untuk membuat betul kerusakan atap yang rusak itu, seuntai perak itu cukup banyak, apalagi ditambah dengan 2 biji emas, ah, aku benar-benar ketimpah rejeki besar dari langit. Dengan berseri-seri girang disambutnya pemberian Yak BWE itu dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Saat itu sudah hampir terang tanah, Innio segera ajak Yak BWE lekas berangkat, Yak BWE amat bersyukur sekali terhadap cici Innio-nya yang selalu memikirkan kepentingannya itu. Demikian mereka segera tinggalkan hotel itu, selama dalam perjalanan menuju ketianan, Yak BWE tampak bermuram durja. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Hiksia. Memang apa yang diduga Innio itu tak meleset. Ketika Hiksia jatuh. Dari atas genting, Su Tiao Ing segera menolongnya, dalam kesempatan itu, Tiao Ing menutup jalan darah Hiksia supaya pingsan. Setelah itu ia segera mencuri kuda putih milik Sitotu untuk melarikan Hiksia. Kuda putih itu memang bukan kuda sembarangan kuda. Dalam beberapa kejap saja, binteng itu sudah lari sampai 4.50 li. Saat itu pun baru terang tanah. Pikir Tiao Ing, rasanya tak mungkin budak perempuan itu mampu mengejar lagi. Hektometer, dengan kubawa Hiksia, budak perempuan itu tentu kelebakan. Di sebelah muka tampak sebuah hutan. Disinilah Tiao Ing menurunkan Hiksia dan dibawa masuk ke dalam hutan, lalu dibuka jalan darah yang tertutup. Begitu membuka mata, dalam keadaan yang masih limbung, Hiksia segera menarik tangan Tiao Ing, serunya, adik BWE. Tiao Ing melengking tertawa, serunya, maafkan, aku bukan adik buamu itu. Lihatlah aku ini siapa. Hiksia tenang semangatnya, barulah ia ketahui kalau yang dihadapannya itu so Tiao Ing, dengan tersipu-sipu merah mukanya, ia segera melepaskan cekalannya. Mengapa aku ada di sini? Apakah di sini hanya ada kau sendiri? Dengan siapa lagi? Hah? Kau kira adikmu BWE itu akan ikut kemari sahut Tiao Ing tadi karena mendengar suaranya, hatiku tergetar maka sampai jatuh ke bawah. Saat itu kulihat dia lari menghampiri kepadaku. Mengapa? Apakah kau tak melihat dia? Dia, dia apakah si dia yang kau maksudkan itu adalah orang banci yang kau sebut adik BWE itu teriak Tiao Ing. Karena kepingin tahu bagaimana keadaan yak BWE, terpaksa Hiksia sabarkan diri, ujarnya, ya, benar. Dia adalah nonasu yang pernah ku katakan padamu. Dan yang satu adalah tachi misannya, nonasib. Mereka berdua sering berkelana di dunia persilatan dan gemar menyaru menjadi orang lelaki. Ketika aku terluka, bagaimana dengan mereka? Mengapa dalam saat-saat yang genting itu, kau tutup jalan darahku? Tertawalah Su Tiao Ing. Kau benar-benar tak mau berpikir. Setelah menderita luka beracun, apakah pikiranmu masih sadar? Apalagi ketika itu musuh segera memburu, kecuali membawamu lari. Bagaimana aku harus bertindak? Kututuk jalan darahmu supaya engkau dapat tidur. Jangan merasakan kesakitan lagi. Hektometer, tak kira sebaliknya kau malah menyesali alu. Hiksya seorang ahli silat. Saat itu diam-diam ia salurkan darah. Didapatinya Su Tiao Ing telah gunakan ilmu tutup yang lihai untuk mencegah menjalarnya racun, yaitu dengan menutup jalan darah di bagian dada. Kera, tutupkan itu memang dapat mencegah mengalirnya racun ke bagian jantung, tapi orang yang ditutup tak sampai menderita apa-apa. Hiksya haturkan terima kasih kepada Su Tiao Ing, namun dalam hatinya tetap timbul pertanyaan, oh, kiranya ilmu silat Tiao Ing itu jauh dari apa yang kuduga. Ternyata ia juga mahir dalam ilmu tutup. Kalau begitu apakah nonasu dan nonasib itu sudah bertempur dengan musuh kita? Dia, ya, apakah dia tak mengejarnya? Tanya Hiksya. Dari pertanyaan itu teranglah kalau Hiksya menaruh perhatian khusus terhadap ia BWE. Tiba-tiba Tiao Ing menghela nafas, ujarnya, sayang kasihmu-kasihmu yang kau tumpahkan secara mati-matian kepadanya itu, telah dianggap sepi olehnya. Dia telah memakimu, tahu tidak kau? Ya, ku dengar juga. Tapi pada saat aku terluka, jelas ku lihat dia lari menghampiri ke tempatku, sahut Hiksya. Tiao Ing tertawa ejek, benar ia memang menghampiri, tapi tahukah kau apa tujuannya? Apa tujuannya itu? Tanya Hiksya dengan serentak. Ia datang karena hendak menimpukan sebatang BWE Hoa Ciam padamu. Hiksya tersentak kaget, benarkah itu? Apakah aku pernah berbohong padamu sahut Tiao Ing dengan yakin? Lalu melanjutkan ceritanya pula, untung saat itu aku sudah mengangkatmu ke atas kuda, ya, kuda milik si Tau Aatu yang kucuri. Dengan begitu BWE Hoa Ciam tak kena dan ia pun tak dapat mengejar kita. Hiksya tergoyah pikirannya namun ia masih kurang percaya, pikirnya, apakah ia masih mendendam padaku pikirnya segera melayang kembali ke gedung keluarga Toko. Ya, ketika itu yak BWE dan kakak beradik Toko telah mengerubuti dirinya. Rendungan itu telah menambah besar kesangsian Hiksya terhadap yak BWE. Kembali Tiao Ing menghela nafas dalam, ujarnya, Ah, aku sungguh turut berhatiin padamu. Coba pikirkan, ia bersikap begitu kepadamu, apakah tamu jika kelakau berjumpa padanya? Sebenarnya Hiksya sudah gundah hatinya dengan keterangan itu. Dengan ditambah bumbu yang begitu sedap sekali, makin terantulah hati Hiksya dalam lautan kepiluan. Demi melihat Hiksya tertegun seperti patung dan bucat lesi, terkejutlah Tiao Ing. Buru-buru ia menghiburnya, Hiksya, jangan berduka, lapangkanlah hatimu. Tadi karena khawatir Hiksya masih terkenang akan yak BWE maka telah merangkai cerita untuk mereptakan perhubungan. Antara pemuda itu dengan yak BWE. Tapi demi melihat Hiksya seperti orang yang kehilangan semangat diam-diam Tiao Ing menyesal, pikirnya, celaka, sungguh tak kira kalau sedemikian besar kasihnya kepada nonasu itu. Omonganku malah sebaliknya telah membuat sedih hatinya. Saat ini ia masih menderita luka, jangan sampai perasaannya tergoncang, terbit pertentangan dalam batin Tiao Ing. Sebenarnya ia hendak menceritakan saja kejadian yang sebenarnya, tapi lain perasaannya lagi menguasai batinnya, jangan setelah Hiksya ngerti duduk perkara yang sebenarnya lalu tak mau memperdulikan dia, Tiao Ing, lagi. Hatinya bimbang tak dapat mengambil putusan. Sebenarnya separoh bagian yang terakhir dari cerita Tiao Ing tadi, Hiksya tak menaruh perhatian karena saat itu pikirannya melayang-layang, Ya, benarlah, memang ya BWM masih mendendam padaku. Apalagi kini ia telah punya pilihan lain, apalagi kelak bertemu padanya, apakah yang akan kukatakan lagi? Huat, tiba-tiba ia menguakan muntah darah. Luapan kesedihannya telah menggelorakan darahnya. Tiao Ing menjadi sibuk sekali, pikirnya dengan keraskan hati, lebih baik ia benci padaku, asal jiwanya tertolong. Karena keadaan menjadi begini rupa, lebih baik-baik ku katakun padanya sajalah. Ia menghampiri perlahan-lahan menarik tangan Hiksya. Dengan suara lembut yang gemetar ia berkata, Hiksya, janganlah berduka. Dengarkanlah keteranganku. Tiba-tiba Hiksya mengangkat kepalanya dan menukas, benar kata-katamu itu memang benar tak usah kau menasehati lagi aku sudah dapat mengerti sendiri. Kuharap semoga ia berbahagia, agar hatiku pun menjadi tentram. Sejak saat ini tak mau aku cari kesusahan lagi. Baiklah, anggap saja aku tak pernah berkenalan dengannya. Setelah memuntahkan darah, perasaan hati Hiksya terasa longgar. Apalagi setelah pikirnya dibulatkan, pikirannya pun menjadi tentram. Sudah tentu Sotiaoing menjadi girang, pikirnya, untung aku belum terlanjur menceritakan hal yang sebenarnya. Ya, jangan putus asa. Dunia bukan se-daun kelor, bukan hanya ada seorang monasu itu saja. Karena ia tak cinta padamu, mengapa kau menyiksa dirimu sendiri? Kesehatanmu adalah yang terpenting. Nanti setelah lukamu sembuh kita bicarakan lagi. Aku mempunyai obat penawar racun, tapi entah dapat digunakan atau tidak, kata Tiaoing. Tapi Hiksya menolak dengan mengatakan bahwa lukanya keracunan itu tak berat jadi tak perlu obat penawar. Segera ia duduk bersilah untuk menyalurkan lukang. Racun itu berasal dari luka yang terdapat pada jalan darah Loe Kiong Hiat di telapak tangannya. Tapi setelah ditotok oleh Tiaoing, racun itu hanya sampai di siku lengannya saja. Begitu jalan darahnya dibuka, racun itu pun menjalar naik lagi, tapi untung belum mencapai kebagian bahunya. Dengan ilmu iwakangaya yang tinggi dalam beberapa saat saja yang setelah ubun-ubun kepala Hiksya mengeluarkan asap, dapat mengalirkan racun itu ke bawah lagi. Lewat sepenyulut dupa, racun itu dihalau sampai ke telapak tangan pula. Kala itu sudah fajar. Matahari pun mulai pancarkan sinarnya di antara lebatan daun pohon yang rindang. Hawap pagi sejuk nyaman dan perasaan hati Tiaoing menjadi riang gembira. Pikirnya, iya, sebentar lagi, racun tenru sudah dapat diusirnya. Setelah lukanya sembuh baru nanti dengan pelahan-lahan akan kuhibur luka hatinya. Tiba-tiba kegerangannya itu dipecahkan oleh derap kaki kuda yang gemeru suaranya. Rupanya ada belasan ekor kuda yang berlari datang. Ah, lagi-lagi datang gangguan. Sutiaoing terkejut, pikirnya, Hiksya sedang berkutatan menyelesaikan penyaluran lewakangnya. Kalau yang datang itu musuh, bagaimana nanti? Tepat pada pikirannya membayangkan hal itu, sekelompok orang menyelusup masuk ke dalam hutan dan mengepung Hiksya dan Tiaoing. Ketika itu Tiaoing dapatkan pengepungnya itu tak kurang dari 13 orang banyaknya. Dan astaga, si Totu Sehidung besar juga ada. Kiranya kedua orang itu telah mengajak kemratnya untuk mengejar Tiaoing seorang paderi yang memakai jubah warna merah. Aku dengar berkata, apakah nona itu adik perempuan dari Sutiao Gi? Apakah kau tak keliru? Kali ini pasti tak keliru sahut sehidung besar. Siapa anak muda itu? Tanya paderi itu pula. Entahlah, tapi ia liahai sekali. Untung telah ku berinya hantaman hingga ia tak dapat berlari lagi, sahut sehidung besar dengan bangga. Si paderi hanya mendengus, ujarnya, Hektometer, sekali keluar kalian sudah mencemarkan kewibawaan partai Leng Sanpei, tapi masih berani buka mulut. Dam peratnya itu telah membuat sehidung besar dan si Totu menjadi merah padam dan tak berani bercuit lagi. Ku tahu siapa anak muda itu. Dia bernama Tuan Heksya, sute dari Gonggong Ji, kata salah seorang rombongan pendatang itu, yakni seorang Hushyo yang berdaun telingap besar. Hushyo inilah yang ketika di warung anak di Guipok telah keliru menyangka Suyak BWS sebagai Sutiao Ing. Leng Sanpei telah mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar jejak Sutiao Ing. Dan kebetulanlah mereka berjumpa di tempat situ. Setelah mendapat hajaran, si hidung besar dan si Totu melarikan diri. Di tengah jalan mereka, bertapasan dengan rombong gerombolannya, si hidung besar dan si Totu segera diajak untuk mengejar Tiao Ing. Demi mendengar keterangan tentang diri Heksya, si paderi itu tampak tertegun, ujarnya, oh, kiranya sute dari Gonggong Ji. Baiklah, jangan hiraukan dia, cukup asal meringkus budak perempuan itu saja, dari kata-katanya itu terdengarlah kalau paderi jubah merah itu menaruh perindahan terhadap Gonggong Ji. Tapi bagaimana dengan kedua budak perempuan yang menyaruh jadi opsir di hotel itu tanya si Heksyo Telinga Besar. Kembali si paderi jubah merah mendengus, karena membuat ribut-ribut gue pok, kau tentu mendapat pil pahit dari kedua nona itu bukan? Heksyo Telinga Besar itu menyahut dengan berbisik, Ji Suheng memang telah kuakui bahwa aku pun telah keliru dengan menyangka orang. Tapi tadi Ji Suheng mengatakan bahwa kemungkinan kedua anak perempuan itu adalah kawan dari budak perempuan ini. Apalagi bila sampai tersiar bahwa anak buah lengsan P dihajar oleh dua anak perempuan, bukankah memalukan? Dikilik begitu, akhirnya si paderi jubah merah itu mau juga meluluskan. Baiklah, kau kembali mencegat mereka. Hektometer, jika bukan memandang nama baik partai kita, masakah aku sudi mengurusi urusanmu yang tak berverguna itu? Rupanya rombongan pengepung dari lengsan P itu, menganggap Heksya dan Tiaweng sebagai ikan yang telah masuk ke dalam jaring. Mereka tak mau buru-buru turun tangan. Paderi jubah merah itu adalah murid kedua dari lengciu Xianjin. Karena Tua Suhengnya tak mau keluar maka terpaksalah ia sebagai Suheng yang kedua, memimpin rombongan. Setelah cukup memberi dampratan pada sutenya. Barulah ia mulai mengurusi Suti Oing. Nona Su, aku telah menerima perintah dari kakakmu dan Raja Sukuki untuk mengantar kau pulang. Harap Nona suka menurut saja. Kalau sampai kita didesak turun tangan, ah, sungguh tak menyedapkan pandangan, katanya. Sejak mengetahui siapa pengepungnya itu diam-diam Su Tiaweng sudah merancang siasat untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba ia tertawa, oh, kiranya kalian adalah anak murid Leng San P. Kalau begitu, kita ini bukan orang luar. Suhuku Sin Cikoh dan Leng Ciu Xiangjin adalah sahabat. Ucapan itu telah membuat anak murid Leng Sin P. gelanggang. Ada beberapa orang yang saling berbisik mengatakan kalau Tiaweng itu tak boleh dibuat main-main. Gerak-gerak-gerik mereka itu tak luput dari pengawasan Tiaweng. Pikirnya, dengan gonggong ji saja kalian tak berani, apalagi dengan suhuku, masakan kalian tak lekas ngacir. Di luar dugaan si padri jubah merah tadi mengerut gelap, katanya, memang telah ku ketahui siapa suhumu itu, tapi jangan harap dapat menakuti aku. Jawaban itu telah membuat Tiaweng terbeliak kaget. Tapi ia teguhkan nyalinya dan tertawa dingin, baiklah, siapa yang berani turun tangan-tangan silahkan maju. Tapi asal suhuku mengetahui, jangan harap kalian ada yang bisa hidup lagi titik. Masih Tiaweng coba menggunakan nama suhunya untuk menggertak mereka. Dan memang ada beberapa anggauta rombongan yang ketakutan. Tapi si padri jubah merah itu cepat memberantas ketakutan sutainya, urusan itu seluruhnya menjadi pertanggungan jawab Tua Suheng kita. Ayuh, jangan takut meringkusnya. Karena tadi di Hotel Sehidung Besar dan si Totu telah mendapat hinaan dari Hiksia dan Tiaweng kemudian mendapat dampratan dari Ji Suhengnya pula, maka mereka hendak unjuk pahala untuk menebus dosa. Serempak kedua orang itu loncat maju menerjang Tiaweng. Tiaweng cepat mencabut pedang Hiksia dan menghadang di muka anak muda itu. Nona Su, tadi dengan tak sengaja kami telah melukai kekasihmu itu. Janganlah Nona coba melindunginya lagi tapi ikutlah pulang dengan kami, kata Sehidung Besar. Dari jarak tiga meteran, Sehidung Besar itu telah dorongkan kedua tangannya ke arah Tiaweng. Seketika Tiaweng seperti terdampar oleh angin kuat hingga tubuhnya terhuyung-huyung menyurut mundur dua langkah dan berada di belakang Hiksia. Tak nanti kau dapat melindunginya, pun dia tak nanti dapat melindunginya. Memutar ke samping Hiksia, ia lantas mau menyambar Su Tiaweng. Berbareng pada saat itu, si Tauto pun ikut nimbrung menerahnya. Tapi dia itu seorang yang berangasan. Walaupun Ji Su Hengnya sudah memerintahkan supaya hanya meringkus Su Tiaweng saja, tapi karena tadi ia mendapat hajaran dari Hiksia, maka sekarang pun ia hendak membalasnya. Hai, budak kecil-kecil, enyahlah kau, serunya sembari mengirim sebuah tendangan pada Hiksia. Tetapi untuk itu sebaliknya ia harus membayar mahal. Seperti telah diterangkan, saat itu Hiksia sedang memusatkan seluruh lewakangnya untuk mengeluarkan racun yang mengeram di telapak tangannya. Tendangan Toto itu seperti mengenai sebuah bola karat saja yang mempunyai tenaga mementalkan. Karena tendangan itu dilakukan keras, maka makin keras juga reaksi pentalannya, Toro itu menjerit keras dan laksana sebuah satelit, tubuhnya terpelanting ke udara dan meluncur melalui atas kepala Hiksia. Justru pada saat itu si hidung besar sedang ulurkan tangannya menyambar Tiaweng. Tubuh si Toto melayang dan tepat menubruk badan si hidung besar biluk, kedua-duanya sama terjungkal jatuh dan bergelundung beberapa meter. Kejadian itu telah mengejutkan rombongan anak murid Leng Sanpei. Bagus-bagus, budak kecil-kecil, Kita tak mau mengurusi kau, tapi sebaliknya, kau berani cari perkara pada kami. Ayo ringkus juga budak itu, teriak si padri jubah merah. Ia mempelopori dengan sebuah terjangan dan pukulan biat go ancian kepada Hiksia. Tubuh Hiksia bergoyang, tapi tetap bersilah. Pikirnya, padri ini lebih lihai dari sehidung besar. Pukulannya saja sedemikian hebatnya. Ia empos lagi semangatnya untuk mengusir racun yang sudah terdesak di ujung jari tengahnya. Dalam lain kejap saja racun itu tentu sudah dapat disalurkan keluar, tapi jika sampai berkelai tentu akan menggagalkan usahanya mengusir racun. Sekalipun tak kepalang kejut si padri demi melihat pukulan biat gong chiangnya tak dapat mengapa-apakan Hiksia, pikirnya. Titik dua karena tusu heng yang menanggung urusan ini, aku tak peduli jika sampai mengikat permusurhan dengan gong gong chi. Karena ia berkepandaian tinggi maka dapatlah ia mengetahui usaha Hiksia menyalurkan lewekang menghalau racun itu sudah mencapai saat-saat yang menentukan dan karenanya tak dapat menggerakkan tubuh. Seketika timbulah pikirannya, ayuh, hujani ia dengan bacokan, serunya kepada para sutenya. Sudah tentu kawanan sute itu tak berani membangkang. Secepat menghunus golok mereka segera menerjang Hiksia. Sepi ketika tubuh Hiksia terancam hujan golok, sekonyong, konyong terdengar suara bentakan, Ayuh, siapa yang berani? Turun tangan. Nadanya melengking nyaring tapi cukup lantang dan menandakan dari seorang wanita. Aneh untuk dikata, suara seruan itu bagaikan jarum yang menusuk anak telinga orang, hingga orang-orang sama terdengar hatinya. Otomatis mereka hentikan langkahnya. Ternyata di samping su tiaw ing telah muncul seorang wanita kira-kira berumur tahun 1930-an tahun, rambutnya dekat dengan gelang emas, alisnya panjang dan bahunya menyanggul sebatang hutim, kebut pertapaan. Dandanan wanita itu terang bukan orang biasa tapi pun bukan juga sebangsa tiekoh, rahib. Wajahnya cantik tapi sinar matanya memancarkan sorot dingin yang menyebabkan orang tak berani memandangnya. Ya, aneh benar wanita itu hingga orang menduga-duga keadaan dirinya. Setelah sapukan matanya sejenak, berserulah wanita cantik itu dengan dingin, ah, kiranya seorang anak emas dari Lengciu Lokoai. Hektometer, apakah hanya ini saja? Mana toa suheng muceng bingcu? Bermula anak murid Lengsan P itu kelima melihat kecantikan wanita itu, maka untuk beberapa saat mereka tak mempunyai rasa permusuhan. Tapi demi membuka mulut si wanita cantik itu lantas menghina suhu mereka sebagai Lokoai atau mahluk tua aneh, maka marahlah rombongan murid Lengsan P itu. Tapi ketika mereka hendak bertindak, kembali mereka dikejutkan oleh kata-kata terakhir dari wanita cantik itu. Kiranya Cheng Bingcu itu adalah murid paling disayang oleh Lengciu Xiangjin. Cheng Bingcu telah mendapatkan tujuh bagian dari kepandayan suhunya. Dalam beberapa tahun yang terakhir ini, Lengciu Xiangjin sudah mengundurkan diri. Sepala urusan partai Lengsan P diwakili oleh Cheng Bingcu. Karena itu sekalian anak murid Lengsan P diwakili dan mengindahkan sekali terhadap Toa Suhengnya itu. Berserulah si padri jubah merah. Siapa kau ini? Apakah kenal dengan Toa Suheng kami? Kami diperintah Toa Suheng untuk mengambil budak perempuan ini. Dalam pada Ji Suheng, si padri jubah merah, mereka berkata itu, para anak murid LTNG, sampai itu saling berkata kasak kusuk sendiri. Ada yang bilang kalau wanita aneh itu dari golongan jahat. Ada pula yang mengatakan jangan-jangan wanita itu adalah kekasih dari Toa Suheng mereka. Mendengar itu ada yang lantas memperingatkan supaya jangan ngerasani, mengatakan di belakang orangnya, Toa Suhengnya. Kiranya Toa Suheng mereka itu gemar dengan paras cantik. Banyaklah sababatnya wanita dari golongan jahat. Hal itu diketahui oleh para sutenya, walaupun rombongan anak murid Leng San P itu kasak kusuk dengan suara pelahan namun rupanya tajam sekali pendengaran wanita cantik itu. Segera wajah wanita cantik itu berubah gelap. Pada saat itu Tio Ing sudah hilang kejutnya dan berkatalah ya, Suhu dengan mengandalkan pengaruh Leng Chiuloko Ai, bukan, saja mereka menghina padaku, pun tak memandang mati juga kepada Suhu. Telah kukatakan nama Suhu kepada mereka, tapi apa kata mereka? Mereka mengatakan Suhu sebagai wanita siluman dan menantang Suhu tentu tak berani mencabut selembar bulu dari anak murid Leng San P. Kata-kata Tio Ing itu telah mengejutkan kawanan anak murid Leng San P. Kini baru tahulah mereka kalau wanita cantik itu kiranya Shin Chiukoh, iblis wanita yang namanya sebenar Leng Chiul Siang Jin di daerah utara. Gerak-gerik Shin Chiukoh itu amat misterius, muncul lenyap sukar diduga-duga. Barang siapa berani menyalahinya jangan harap bisa hidup. Oleh karena itu walaupun tak terhitung jumlah korban yang dibunuhnya sehingga namanya cukup memecahkan nyali setiap orang persilatan namun tak seorang pun yang dapat menerangkan bagaimana wajah wanita iblis itu, Shin Chiukoh tak punya. Barang seorang sahabat pun juga. Setiap orang yang menjadi musuhnya tentu sudah dilenyapkan. Karena keganasannya itu, timbulah cerita di kalangan kaum persilatan bahwa wanita iblis itu tentu berwajah seperti burung kukuk beluk yang menyeramkan. Maka sungguh diluar dugaan rombongan anak murid Leng San P bahwa ternyata iblis wanita itu seorang wanita cantik yang masih tak begitu tua usianya. Ayuh, semua maju teriak si padri jubah merah memberi komando kepada sutenya. Ia tahu Shin Chiukoh itu ganas sekali, tak nanti ia dapat lolos dengan selamat. Maka daripada mati konyol lebih baik adu jiwa saja. Ia memperhitungkan betapapun lihai Shin Chiukoh itu tapi kalau dikeroyok sekian banyak orang tentulah dapat dihalau juga. Plak, tiba-tiba terdengar suara tamparan. Ternyata salah seorang murid Leng San P sudah ditampar pipinya oleh Shin Chiukoh. Tamparan itu cepat dan tak terduga-duga datangnya hingga orang yang ditampar itu tak dapat berbuat apa-apa. Yang dilihatnya hanya sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu pipinya sudah panas kesakitan. Matanya gelap, mulutnya mengerang tertahan dan berbareng dengan munkratnya darah rubuhlah ia tak berfernyawa lagi. Orang yang menjadi korban itu bukan lain ialah orang yang mengatakan bahwa Shin Chiukoh itu adalah gula dari Toa Suhengnya, Cheng Bingcu. Menyusul cepat sekali Shin Chiukoh sudah ayunkan pula huktingnya. Plak, kembali seorang anak murid Leng San P hancur batok kepalanya. Si hidung besar maju dan lancarkan pukulan beracun. Pukulanmu yang beracun ini telah mencelakai banyak orang, nah, sekarang biar kau nikmati sendiri betapa rasanya racun itu. Segera Chiukoh kebutkan hudik nimnya, tahu-tahu si hidung besar rasakan ujung si kulengannya seperti tertusuk jarum. Tanpa dapat ditahan lagi, tangannya membengkok dan plak, ia memukul dirinya sendiri. Seketika itu juga rubuhlah ia. Shin Chiukoh tarikan hudim. Ditingkah dengan ketawanya yang bernada dingin, beberapa murid Leng San P silih berganti rubuh di tanah. Lemah gemulai tampaknya gerakan hudim itu, tapi dengan saluran lewekang tinggi, hudim itu dapat berubah menjadi keras dan lunak. Sesaat kencang menjadi pangkal untai, sesaat buyar seperti tebaran iju. Apabila kencang, kempai, merupakan seperti tiat pit, pit besi, yang dapat ditutupkan ke batok kepala, sedang apabila lepas bertebaran dapat digunakan sebagai jarum-jarum yang menusuk jalan darah. Maka orang-orang yang menjadi korbannya itu kalau tidak batok kepalanya pecah berhamburan tentulah jalan darahnya yang tertusuk. Jika batok kepalanya hancur, tentu seketika binasa. Tapi jika jalan darahnya tertusuk tentu akan menderita siksaan yang ngeri, mati tidak hidup tidak satu-satunya yang dapat dilakukan oleh korban itu hanyalah mengerang-gerang kesakitan dengan rintihan yang mengenaskan. Kawanan anak murid Leng San P itu biasa merajalela dengan segala kecongkakannya. Tapi sekali berjumpa dengan seorang iblis wanita macam Senin Cikoh, keganasan mereka itu ternyata masih kalah jauh. Dalam pertempuran maut itu, bergelimpangan tubuh kawanan anak murid Leng San P itu ada yang tewas ada yang terluka dan ada yang berusaha untuk melarikan diri. Sebagai murid kedua dari Leng Chiu Xiang Jin, si padri jubah merah itu tak tega melihat para satenya dirah begitu hebat. Dengan besarkan nyali, terpaksa ia maju menyerang. Kalau dibandingkan dengan kawanan sutenya itu sudah tentu kepandainya jauh lebih tinggi. Setelah lepaskan jubahnya, ia segera gunakan jubah itu untuk menghantam Senin Cikoh. Wut, wut, terdengar suara benda menderu dan tau-tau sebelum ia sempat mengetahui, jubahnya itu terasa berat sekali dan dan tertekan ke bawah puru-buru ia kerahkan tenaganya untuk mengangkat ke atas. Biluk, biluk, terdengarlah dua sosok tubuh berjatuhan dari lipatan jubahnya itu. Dan, berbareng itu terdengarlah dua buah jeritan ngeri. Kiranya Shin Cikoh menyambar dua orang anak murid Leng San P terus dilemparkan ke arah si padri. Dia yung gontaikan oleh permainan jubahnya sudah tentu kedua sutenya itu tak berfernyawa lagi. Kau punya metu, tapi tak ada gundunya perlu apa Shin Cikoh tertawa mengejek. Baru si padri jubah merah berhasil mengibarkan jubahnya ke atas, sebelum ia sempat berjaga-jaga, tau-tau kedua matanya terasa seperti disusupi jarum, sakitnya sampai menusuk ke ulu hati. Seketika itu benda di sekelilingnya menjadi gelap-gelita. Ternyata ia sudah buta buru-buru ia bolang-balingkan jubahnya terus melarikan diri sekencang-kencangnya. Shin Cikoh mengejar. Sekali kebutkan hutim, belasan lembar bulu kebut itu melayang menyusup ke punggung empat-lima anak murid yang melarikan diri bersama si padri segera mereka bergulingan di tanah dan menjerit ngeri. Tapi si padri yang sudah buta matanya itu tak mendapat persen bulu kabut lagi. Tertawalah Shin Cikoh, hari ini aku melanggar peraturan, sengaja mempunyai jiwamu agar kau dapat pulang memberi kabar. Katakan pada lengciw loko ai, lekas serahkan ceng bingcu padaku. Kalau tidak aku akan datang sendiri mengorek biji matu ceng bingcu kemudian membeset kulitnya. Mengapa Shin Cikoh sangat membenci ceng bingcu? Kiranya di situ terdapat persoalannya. Sebenarnya Shin Cikoh itu sudah berumur empat puluhan tahun tapi dasar orang cantik, tampaknya seperti masih belum mencapai umur 30 tahun, apabila orang baru mengenalnya tentu tak mengira kalau ia adalah seorang iblis wanita yang termasuhur ganas. Pada suatu hari berpapasanlah ceng bingcu dengan Shin Cikoh di tengah jalan. Dasar orang bermata keranjang dan belum kenal siapa Shin Cikoh itu, maka ceng bingcu. Sudah coba untuk menggudanya. Dalam marahnya Shin Cikoh lantas menghajarnya. Untung karena memandang muka lengcu siang jin maka Shin Cikoh memberinya ampun. Sudah tentu ceng bingcu tak dapat melupakan hinaan itu. Tapi ia tak berani menceritakan kepada suhunya. Setelah merawat lukanya dan pulang ke gunung, ia tetap menyimpan rahasia itu untuk menunggu kesempatan menuntut balas. Tamat.